Halo semuanya apa kabar Furi disini hadir kembali video ini lanjutan dari Beginner Guide yang udah gua bikin sebelumnya untuk yang belum nonton silahkan lihat terlebih dahulu jadi di video ini gua pengen nambahin beberapa elemen yang enggak gua sebutin di video Beginner Guide gua sebelumnya dan ya lumayan cukup banyak juga ya kelupaan gitu disebutin makanya ini gua bikin video lainnya atau terusannya gitu ya Beginner Guide kedua Oke langsung aja guys Mari gua mulai disini pertama gua mau bilang bahwa kalau kalian main itu secepat mungkin atau kalau bisa sih langsung dapet guild gitu ya tapi ya seperti yang kalian lihat disini ini kan guild-guildnya harus di accept atau diterimanya sama leadernya gitu ya tapi kalau misalkan enggak ada pun ya enggak papa karena di guild ini kalau kalian awal main langsung masuk ke guild itu bisa benefitnya dari shop buildnya ya jadi kalian bisa beli beberapa material atau bahan-bahan farming untuk naikin segala macem itu dari shop build makanya sedini mungkin masuk build itu yang pertama dan yang kedua gua akan sampaikan tentang masalah event ini guys jadi kalau kita kesini lalu kesini ada yang namanya kayak growing adventure gitu jadi ini kayak panduan gitu nah disini ada quest questnya kan atau kayak suruhan gitu nah ini bisa juga jadi guide kalian bisa ngikutin ini jadi ini kalau misalkan diselesaikan tentunya dapat reward rewardnya di video sebelumnya gua bahas si FST free spirit area nah si FST itu dari sini juga pas ada questnya guys kalau nggak salah ini sekarang masih ada dia questnya di sini ah yang ini beautiful pursuer nah ini questnya dia guys ini kalian bisa lihat si rewardnya itu lumayan banget ya nah ini ada artifactnya udah gitu itu nah ini ini paling rare ini bahan yang susah banget dicari di game ini ya ini horror banget rarernya mola gora bahkan kalau misalkan pemain yang udah lama pun mendapatinnya susah banget nah jadi dia tuh si hero awal ya atau modal seperti yang gua bilang di video beginner guide pertama nah dari sini panduan questnya udah gitu masalah efisiensi guys efisiensi nah disini ada event atau bisa dibilang ini bukan event ya kotak masuk ini mailbox cuman tulisannya event atau menyatu sama banner event nah ini masalah efisiensi menyangkut efisiensi tentunya untuk free to play ya kalau misalkan kalian ingin spam atau ingin berbayar ya tidak usah terlalu efisien juga tidak apa-apa nah ini ada banyak stamina disini nah ini kenapa gua simpen disini karena itu biar nggak cap atau nggak ngelebihin gitu ya seperti yang kalian lihat ini stamina gua masih full belum gua bakar belum gua pakai 80 per 80 nah sebisa mungkin biar efisien jangan sampai ngelebihin batasnya jangan sampai ngelebihin 80 makanya kalau kalian punya hadiah kayak gini jangan diklaim game semua guys jangan di receive all si stamina simpen aja di dalam sini supaya jadi kalian kalau masih pengen main atau punya waktunya banyak banget gitu ya untuk main game ini dan stamina nya habis kalian bisa pakai atau receive satu-satu jadi stamina nya nambah-nambah terus gitu ya jadi simpen aja disini kecuali memang si durasinya udah mau abis ya alias cooldownnya bukan cooldown sih jadi timelapse gitu seperti yang kalian lihat di tengah timelapse nya 6 hari nah jadi sebisa mungkin simpen disini ya jangan di receive all simpen aja untuk efisiensi nah langsung disini ada event lain juga selain tadi hero adventure growing ya nah ini sama sih ini event-event yang untuk pemula gitu alias yang baru main ya ada beginner guide ini hadiah-hadiah doang sih jadi kalian tinggal ngeklaim disini guys nah ini hadiah-hadiah yang sangat penting banget ya jadi kalau misalkan kalian main game ini terus merasa kekurangan sesuatu kayak misalkan kekurangan exp atau kunci untuk labirin mana atau uang kurang ya mungkin kalian cek aja disini siapa tau belum di complete atau di claim gitu ya karena ini nggak akan masuk otomatis ke mailbox kalian harus claim dulu disini guys jadi ada tiga event ya sama ada di bawah ini satu lagi kayak dadu-dadu gitu ya ini bisa dibilang modal gratis lah dia gratis modal awal ya jadi cek aja semua yang ada disini banner-bannernya gitu ya periksain aja satu-satu siapa tau ada yang belum di claim nah jadi itu dua ya stamina dan event udah gitu sekarang gua mau menuju ke hero nah ini juga hal yang harusnya gua utarakan di video sebelumnya ya ini harusnya semua ada di video sebelumnya sih cuman ya gapapalah lagian biar nggak kelamaan juga durasinya gitu ya nah ini kan ada hero bintang tiga ya bukan ada banyak hero bintang tiga jangan kalian jadiin tumbal jangan kalian folderin kasih makan ke hero yang bagus jadi simpan aja hero-hero bintang tiga nya kayak misalkan dia guys taranor guard nah ini kan dia meskipun hero bintang tiga tapi ini dia tuh berguna banget di wyvern alias hunting yang gua kasih tau di video sebelumnya ya itu endgame nya itu tempat nyari equip yang tier besar atau untuk endgame nah jadi dia tuh berguna karena dia bisa spear art nah ada ada buff nya itu ya seperti si ini cigarette nah kalau si cigarette kan kemarin gua bahas itu bleed jadi dia ada buff nya bleed kalau dia itu defense breaker jadi dia kombinasi sama si cigarette itu guys jadi defense decrease defense bukan defense breaker ya decrease defense by 70% gede banget ya 70% tapi ya change sih jadi kadang masuk kadang nggak gitu ya tapi tetep ini berguna banget karena kalau misalkan di wyvern itu kan boss pastinya ya bakal masuk sekali dua kali mah gitu si decrease defense nya nah makadar itu dia itu temennya atau kombinasi mantap dengan si cigarette nah barangkali kalian ada atau misalkan malah udah kebuang nah itu gawat ya simpen aja pokoknya hero-hero bintang tiga itu simpen dan mungkin kalian juga bisa naikin ya build hero bintang tiga karena di game ini tuh kayak genshin impact sih jadi kalau kalian dapat hero baru kalau misalkan kalian nggak ada bahan bakunya ya nggak bisa dipakai juga ya Nah itu nanti gua bahas di review guys karena nanti gua akan bikin video reviewnya ya dan yang terakhir guys sebelum gua tutup video ini walaupun gua kasih tau terakhir tapi ini sangat krusial banget ya jadi disini ada menu moonlight blessing nah jadi itu adalah suatu sistem nah ini adalah hero yang bisa dibilang hero mahalnya guys hero pi-twin nya ini kalau misalkan kalian niat emang mau gacha pakai duit gitu ya ini mungkin bisa sampai ratusan ribu ya bahkan jutaan nah disitu itu ada daftar hero hero nya jadi ini berhubung gua udah milih dia arbiter field grade nah ini coba kita riset oh nggak bisa ya jadi ini gua udah nggak bisa ngeliatin lagi daftar hero hero nya pokoknya ada sekitar enam atau tujuh kalau gua nggak salah ada tujuh hero yang hero mahal alias hero yang susah banget didapetin gitu ya Nah jadi kita tuh bisa kayak gini guys jadi kita milih salah satu dari hero tersebut terus kita bisa pake cuman gak bisa dipake untuk BVV jadi kalian pakenya untuk BVV aja alias untuk namatin story untuk farming jadi kayak nyewa gitu bukan nyewa juga sih karena disini ada quest quest nya jadi kalau misalkan kalian udah menyelesaikan quest quest ini atau kalian udah mencapai progress yang kalian lihat di layar ini kalian bisa memiliki si hero tersebut lumayan juga ya karena ini hero yang bernilai mahal dan karena ini ini harus memilih tentunya sebagai pemula itu sangat krusial ya jadi ada tujuh atau delapan hero lah kalau nggak salah ya nah banyak yang beranggapan itu bagusnya pemula apalagi free to play itu pilih ya ini yang kalian lihat arbiter field grade namanya susah sekali ya nah jadi kalian harus pilih dia kalau ingin efisiennya apalagi sebagai free to play sebenarnya ya bebas sih ya pilih yang mana aja gitu ya yang mana kalian suka cuman kalau dari segi efisiensi dia kenapa dia karena banyak yang beranggapan itu skill-skillnya ya OP dia ini terbilang OP guys bahkan dulu pas epic 7 baru rilis itu dia yang paling OP ya dan nanti ini tuh bisa di reset ya seperti yang gua bilang tadi ini ada reset moonlight blessing jadi kalian bisa reset nah kalau kalian reset itu hero nya ganti tapi kalau misalkan kalian sequestnya udah beres itu nggak akan hilang kok progressnya jadi efisiennya itu pilih dulu dia pertama terus nanti pas kalian udah jauh atau kalian udah sampai endgame itu baru kalian pilih hero yang kalian suka gitu jadi ini bisa untuk membantu farming kalian tapi tetap nanti juga kalau misalkan kalian udah mau milih hero nya gitu ya udah misalkan udah jauh rekomendasinya itu si hero yang cewek siapa itu namanya gua lupa ya nanti gua tampilin di layar nah si hero itu jadi kalian pilih aja dia kenapa karena itu OP guys di pvv nya OP oke dan ya Itu terimakasih yang udah nonton nama gue FURY bye-bye